Halo selamat pagi teman-teman kita lagi persiapan mau mijahin lagi ya mijahin lelek nih banyak kolam udah kosong sini nih ini beberapa yang sudah isi nih disini sudah umur sekitar 2 2 minggu ya 10 hari 2 mingguan yang sana ada beberapa yang kosong ada yang beberapa yang baru sekitar seminggu nah ini kita sedang mau persiapan mijahin lagi ini kita udah keringkan dulu nih cara persiapan mijahin kita keringkan dulu medianya ya media kolamnya kita keringkan dulu 2-3 hari tujuannya biar steril jadi kita mastiin bahwa kalau ada bibit penyakit yang sudah kemarin bekas kita mijahin ya atau kita bekas gedein anakan lelek itu bisa mati dulu ya setelah udah kering kayak gini nih kita bisa kasih kakaban kakabannya juga nih kita keringkan dulu nih jadi full kering semua ini kakaban ini kita bisa kasih disini bisa 3 atau 6 nanti disini ini masih ada nih kakabannya mau kita ambil lagi kita deretin disini kita disini nanti rencananya berapa sang pak? 5 set 5-3 5-3 ini rencana 5-3 nih ya jadi 5 betina 3 jantan ini kita mau kawinkan nanti 5 betina 3 jantan kita nanti pemilihan hinduk ya di kolam sebelah lagi ya nah ini nanti beberapa kolam kita akan kosongkan nih ini udah-udah kosong semua nih 1-2-3-4 ya ada 4 kolam kosong itu nanti tujuannya nanti setelah kita kosongkan terus kita mulai mijah sini air yang di yang disana kita siapkan ya jadi 1-2 hari kita siapkan airnya sudah siap ini kita udah mulai mijah nih mijah kan kalau kita mijah kita pagi hari kita taruh itu kalau memang pemilihan hinduknya kita udah biasa ya kita tahu yang akan sudah siap bertelur itu malam harinya itu biasanya langsung langsung apa langsung mijah dia ya langsung bertelur ya dan ditunggu 1x24 jam jadi 2 hari kemudian 1 hari kemudian dari dari besok nih itu dia sudah mulai menetas ya nah kalau sudah seperti itu kita mau netaskan di kolam ini atau kita pindahkan kesana nah kalau kita mau pindahkan kesana sebelum dia netas begitu dia sudah bertelur ya paginya sudah ada telur ya sebelum kita gak usah kita tunggu netas kita langsung pindahkan ke kabannya aja ya ke air di sebelah sana nanti kalau ini sekarang masih ada airnya sekarang ya nah seperti itu teman-teman ya kalau mau persiapan untuk apa untuk mijah ya jadi nanti disini sih paling kita sisain 2 kakaban ya 1 atau 2 kakaban sisanya kita kita pindahkan ke sebelah sana ya jadi nanti menetas di masing-masing kolam akhirnya seperti ini nanti nih jadi kita kita apa namanya kita piara masing-masing kolam itu 1-2 kakaban 1 tempat seperti itu teman-teman ya jadi memang pemulihan indukan yang baik itu sangat berpengaruh ya ada juga beberapa kalau kita kita meleset nih itu 1-2 hari kita gabungkan dia telurnya sedikit atau bahkan gak ada telur sama sekali ya kalau pemilihan indukannya salah ya kalau meleset ya tapi kalau kita udah mungkin teman-teman pengalaman juga nanti ya itu kalau sekali pemilihan indukan biasanya langsung jadi ya jadi pagi kita kita gabung siang sore dia sudah mulai kejar-kejaran tuh nah malam hari dia udah langsung kawin besoknya sudah ada telur indukan kita angkat lagi ke delapan indukannya berarti ya 5 betina 3 jantan kita angkat lagi kita pisahkan masing-masing ya kalau kita jantan terpisah betina terpisah ya tujuannya supaya tidak tidak ada kawin ini ya kawin kita bilang buang telur lah ya jadi perkawinan yang tidak dikendaki dia akan buang telur kalau digabungkan tapi kalau dipisahkan itu telur bakal cepat cepat banyak dia betinanya oke teman-teman cukup sekian ini aja ya cara persiapan ininya ya persiapan untuk memijahkan ya karena indukannya belum siap ya kita baru baru musaatin ya jadi belum selesai paling nanti agak siang ya siang sore baru sudah siap nih nah nanti mungkin sore baru kita ini akan kita gabungkan nih oke jadi tidak dengan praktek langsung indukannya nanti di video berikutnya tapi kalau teman-teman mau lihat video yang lainnya itu banyak ya tentang cara pemilihan indukan ya di channel ini ya cara pemilihan indukan terus cara cara merawat telur dan benih ya oke cukup sekian semoga bermanfaat sukses selalu untuk teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati